Di sini kita mempunyai soal mengenai peluang. Yang ditanya adalah peluang muncul jumlah katedadu kurang dari 4 atau lebih dari 10. Rumus peluang adalah Na per Ns, di mana Na adalah jumlah kejadian dan Ns adalah jumlah sampel. Pertama-tama kita cari jumlah sampelnya. Dengan cara kita tahu bahwa satu dadu itu mempunyai 6 sisi, di mana satu sisinya mempunyai satu angka, maka ada 6 kemungkinan. Oleh karena itu, satu dadu ada 6 kemungkinan, maka dadu kedua juga mempunyai 6 kemungkinan, maka dikali menjadi 36. Lalu, setelah didapat Ns-nya, kita cari Na-nya. Dengan cara apa? Karena dua kejadian ini saling lepas dan tidak berpengaruh satu sama lain, maka kita bisa buat menjadi Ns kurang dari 4, ditambah Ns lebih dari 10. Sama dengan. Karena ini rumus awalnya adalah Ns kurang dari 4 atau X lebih dari 10. Untuk itu, kita cari yang X kurang dari 4 terlebih dahulu. Karena dadu itu range-nya 1 sampai 6, di mana X-nya itu bilangan bulat, maka kita bisa buat kemungkinannya itu yang paling kecil adalah 1,1, di mana jumlahnya itu 2. Karena kita maunya jumlahnya kurang dari 4, maka yang bisa cuma 2 dan 3. Satu tidak mungkin, karena tidak ada 1 dan 0. Untuk 3, kemungkinannya adalah 1,2 dan 2,1. Di mana yang kiri itu dadu pertama, yang kanan dadu kedua. Lalu, kita dapat jumlahnya ada 3, maka kita tulis 3 untuk yang Ns kurang dari 4. Untuk yang X lebih dari 10, kita kemungkinannya hanya 11 dan 12. Kenapa tidak 13? Karena paling besarnya adalah 6 tambah 6, yaitu 12. Karena tidak ada mata dadu yang mempunyai 7. Untuk 11, kemungkinannya adalah 5,6 dan 6,5. Karena tidak mungkin 4 dan 7. Untuk 12, kemungkinannya hanya 1, yaitu 6,6. Maka, untuk X lebih dari 10 juga mempunyai 3 kemungkinan. Maka menjadi 3 tambah 3, sama dengan 6. Rumusnya adalah PA, sama dengan Na per Ns. Ini sama dengan Na-nya, jumlah kejadian. Oleh karena itu, kita dapat 6 per 36, sama dengan 1 per 6. Maka jawabannya yang C. Ini solusinya, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!